Al-Fatihah Perbezaan antara ara dengan alkohol misalnya. Ara adalah minuman. Alkohol terkadang digunakan untuk sanitizer, terkadang digunakan untuk membersihkan luka, dia bukan minuman. Alkohol bukan minuman, ara adalah minuman. Arak, ara untuk kita membuatnya, ara adalah najis, ara untuk kita jual belikan, sedangkan alkohol untuk kegunaan membersihkan luka misalnya untuk sanitizing, ia adalah sesuatu yang kita boleh buat, kita boleh jual belikan, dan boleh kita gunakan, dan ia bukan najis. Sedangkan yang najis adalah ara yang merupakan minuman yang memabukan seperti yang, seperti yang ada dalam gambar ini, minuman, ini yang diambilkan sebagai ara, dan ini yang disifatkan sebagai najis. Jika terkena pada tubuh badan kita, maka wajib untuk kita basuh sebelum sholat, jika terkena pada kain kita, wajib kita basuh sebelum kita gunakan untuk sholat, dan jika masuk ke dalam makanan dan minuman, makanan dan minuman itu jadi bernajis. Meskipun tidak mabuk, ara yang dimasukkan ke dalam kek, ke dalam masakan, maka masakan itu jadi bernajis. Meskipun masakan itu tidak memabukkan, maka ianya adalah haram, karena ara adalah najis. Bolehkah minum ara pada kadar yang tidak memabukkan? Apa yang menjadi dosa besar, sedikit pun dosa. Bezanya nilai dosa dia. Orang yang mencuri sedikit dengan orang yang mencuri banyak, dua-dua dosa. Bezanya, satu dosanya lebih besar, yang satu dosanya besar sahaja. Minum arak sedikit, dosa besar. Minum arak yang banyak, dosa besar sangat. Itu perbezaan antara minum sedikit dengan minum yang banyak. Kadar yang tidak memabukkan pun adalah perkara yang diharamkan, Dan kerana orang yang sudah terbiasa minum arak, minum satu cawan arak, dia tidak akan mabuk. Bukan bermaksud kerana dia tidak mabuk, maka jadi tak haram. Apa yang haram, dia tetap diharamkan di dalam agama. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, termasuk dosa besar, minum arak, walaupun tidak mabuk. Allah berfirman, Ya'ayuhalladzina amanu innama al-humru wal-maysir wal-ansab wal-azlamu rijisum min amali syaitan. Fajatanibuhu la'allakum tuflihun wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan menghudi nasib dengan batang-batang anak panah. Semua adalah perbuatan yang kotor dan keji di antara perbuatan-perbuatan syaitan. Tidaklah, kamu menjauhinya agar supaya kamu berjaya. Dalam ayat ini, nyata Allah SWT perintahkan untuk kita menjauhkan diri dari arak. Dan bahkan bukan saja kita haram untuk minum arak. Kita duduk di majlis, di tempat yang dihidangkan padanya arak. Meskipun kita tidak meminumnya, adalah perkara yang juga diharamkan di dalam agama. Wallahu ta'ala, a'la wa'alam terakhir, satu hadis yang diriwayatkan oleh adik-adik muslim dari Nabi SAW bersabda. Sesungguhnya Allah menjanjikan azab kepada peminum arak dengan minuman lumpur kebinasaan. Bagaimana para sahabat, apa maksud dari tinatil khabal, lumpur kebinasaan? Rasulullah SAW menjawab, araku ahlin nar, awusaratu ahlin nar, peluh penghuni neraka atau perahan nanah api neraka. Perkataan arak yang bermaksud peluh, yang diambil dari hadis Nabi SAW, peluh api neraka, peluh penghuni neraka. Perkataan arak inilah yang kemudian digunakan dalam bahasa Melayu untuk maksud minuman keras. Arak, dan perkataan arak pun digunakan oleh sebagian orang Arab untuk maksud arak. Arak, arak adalah, maksudnya adalah peluh penghuni neraka. Maka namanya sahaja jika kita paham, ia dah cukup untuk menginsafkan kita, untuk menjauhkan diri dari perkara itu. Semoga kita, anak-anak kita, alih keluarga kita, diawarkan dari semua dosa-dosa.